Di awal film, kita diperlihatkan sekumpulan pria paruh bayah yang sedang bermain kartu. Sambil bermain, mereka berkeluh kesah tentang kehidupan di Spanyol yang dianggap membosankan, dibanding dengan kehidupan di Perancis yang konon katanya serba bebas itu. Akhirnya sebelum tidur, sang tokoh utama Andres terus kepikiran dengan kehidupan yang akan dia dapatkan jika berlibur ke Perancis. Selang beberapa hari kemudian, Andres langsung berangkat ke Perancis dengan modal nekat. Di sana ia menyewa apartemen dengan bantuan seorang teman. Kebetulan pemilik tempat itu juga merupakan orang Spanyol yang dibuang ke Perancis pada masa konflik. Nah, karena mereka mesti bertahan hidup di negeri orang, Bernarda ini bersama suaminya kerja banting tulang siang dan malam. Ternyata biaya hidup di Perancis itu tidaklah murah. Karena kamarnya yang kecil dan toiletnya juga terpisah, Andres merasa tidak nyaman tinggal di sana. Saat Bernarda menjelaskan tentang keunggulan tempat yang ia sewakan itu, Andres hanya mengiakan saja karena suasana hatinya sudah terlanjur buruk. Sampai akhirnya datanglah teman Andres yang bernama Armando. Setelah si tuan rumah pergi, Andres pun ngobrol dengan temannya itu. Di sini Andres mengeluh karena kamarnya tidak sesuai ekspektasi. Ia pun meminta untuk dicarikan apartemen yang lebih bagus pada Armando. Tiba-tiba suaminya Bernarda yang bernama Pierre pun datang. Andres selalu meminta Armando mengajaknya jalan-jalan nanti malam untuk menghilangkan penat. Saat temannya mengusulkan pergi ke bioskop, Andres langsung mengira kalau mereka akan menonton film dewasa. Tapi setelah tahu mereka akan nonton film biasa, ia pun jadi tidak tertarik. Ketika Pierre berangkat kerja lagi, tanpa basa-basi Andres minta dikenalin cewek-cewek Perancis pada Armando. Armando pun memperingatkan kalau layanan wanita panggilan itu mahal. Setelah meyakinkan Armando bahwa dirinya lah yang akan membayar semuanya, Andres pun menyuruh temannya itu untuk menjemput beberapa wanita panggilan. Saat Andres sedang bersiap-siap, tiba-tiba datang seorang gadis cantik ke apartemen itu. Dia adalah Ninette, anaknya Pierre dan Bernarda. Melihat kecantikan Ninette, Andres sontak terkesimah. Setelah tahu kalau Andres adalah si penyewa kamar apartemen keluarganya, Ninette pun mengajaknya ngobrol sambil minum-minum dulu. Gadis itu lalu minta izin sebentar untuk berganti pakaian. Saat ganti baju, nampak Ninette sengaja tidak menutup pintu sehingga Andres bisa melihat tubuhnya. Setelah itu, Ninette kembali mengajak ngobrol Andres dan mulai menggodanya. Entah terkena angin apa, Ninette tiba-tiba mengajak Andres berciuman. Tanpa perlu pikir panjang, Andres pun langsung memanfaatkan kesempatan itu. Tak lama kemudian, Armando datang dan mengetuk pintu apartemen. Ninette pun langsung menyuruh Andres untuk bersembunyi sementara ia menemui Armando. Ninette pun berbohong pada Armando kalau Andres sudah keluar duluan. Setelah pria itu pergi dengan wajah bingung, Ninette langsung mengajak Andres bermesraan di malam pertama mereka berkenalan. Keesokan paginya, Armando menelpon Andres untuk memastikan temannya itu baik-baik saja. Pas mereka lagi ngobrol, Ninette terus-terusan mengganggu Andres agar menyudahi teleponnya. Berhubung orang tuanya Ninette sudah pergi bekerja, mereka pun kembali melakukan hubungan layaknya suami istri. Siangnya, Andres mengajak Ninette jalan-jalan santai, tapi gadis itu menolak takut kalau hubungan mereka ketahuan. Akhirnya mereka berdua tetap tinggal di apartemen sampai hari itu usai. Di suatu akhir pekan, Andres berkesempatan untuk ngobrol dengan Pierre ayahnya Ninette. Meskipun dibuang ke Perancis, ia tetap cinta pada kampung halamannya Spanyol. Untuk membuktikan kecintaannya itu, Pierre pun menunjukkan kehebatannya bermain alat musik tradisional Spanyol. Armando yang mulai curiga pada gelagat aneh Andres kembali mendatangi apartemennya. Karena sudah ada Ninette, Andres pun menolak opsi apartemen lain dari Armando berserta wanita-wanita panggilannya. Merasa usahanya tidak dihargai oleh temannya itu, Armando pun pulang dengan perasaan jengkel. Sementara itu, hubungan Andres dan Ninette jadi semakin dekat. Meskipun seperti itu, Andres masih kurang yakin dengan perasaannya. Berbeda dengan Ninette yang nampak begitu kecintaan dan tak rela kalau pujaan hatinya itu kembali ke kampung halamannya. Dengan berbohong kalau kakinya cedera karena jatuh dari tempat tidur, Andres tetap tinggal di apartemen itu selama 6 minggu. Tentunya agar ia bisa lebih lama bersama Ninette. Tapi sayang, sudah selama itu, Andres belum pernah pergi kemana-mana dan hiburannya hanyalah kecantikan si Ninette. Pierre pun sampai mengira kalau tamunya itu adalah penyuka sesama karena Andres tidak pernah keluar rumah dan sering bertemu dengan Armando. Selepas kepergian Pierre dan Bernarda ke tempat kerja, Andres diam-diam menyelinap keluar dari rumah itu. Tapi baru beberapa meter melangkah, ia sudah tertangkap basah oleh Ninette. Di suatu malam sebelum tidur, Pierre bilang pada istrinya kalau ia berniat pergi ke konsulat Spanyol untuk menanyakan apakah dirinya sudah diperbolehkan pulang ke kampung halamannya. Pagi harinya, Armando kembali mengunjungi Andres di apartemennya. Saking curiganya, Armando sampai menuduh temannya itu punya hubungan spesial dengan Bernarda. Karena terus terpojok, akhirnya Andres mengaku kalau ia dan Ninette berpacaran. Tak berselang lama, Ninette pun datang dan sadar kalau Armando telah mengetahui hubungannya dengan Andres. Akhirnya, ia juga ikut nimbrung sambil memastikan Armando tidak keberatan dengan hubungannya itu. Tak ada angin, tak ada hujan, Ninette tiba-tiba mengaku kalau ia sedang hamil anak Andres. Sudah barang tentu, Andres terkaget-kaget mendengar kabar itu. Akhirnya, setelah orang tuanya sudah berada di rumah, Ninette pun mengungkapkan fakta kalau dirinya sedang berbadan dua. Saat mendengar siapa ayah dari bayi itu, Pierre sontak mengira semuanya itu hanyalah bercandaan saja. Tapi setelah tahu bahwa itu adalah yang sebenarnya, Pierre pun langsung marah dan memberi Andres pelajaran. Satu tahun kemudian, Andres sudah tinggal bersama Ninette di Spanyol. Di sana, ia membuka toko perlengkapan ibadah di lantai dasar tempat tinggalnya. Suatu hari, saat pulang ke rumah, Andres protes pada Ninette tentang kebiasaannya berjemur tanpa memakai baju. Ia tidak terima tubuh sang istri dilihat orang lain. Saking pencemburunya, Andres sampai mempekerjakan karyawan agar Ninette tidak lagi menjaga tokonya dan bertemu pelanggan pria. Di perdabatan mereka kala itu, terungkap kalau Ninette telah memalsukan kehamilannya dan baru ketahuan setelah tiga bulan mereka menikah. Sin lalu berpindah pada Armando yang nampak tertarik dengan karyawannya Andres. Tapi wanita bernama Maruha itu hanya meresponnya dengan dingin. Armando lalu naik ke lantai atas untuk menemui Andres. Dua sahabat itu kemudian ngobrol membahas orang tuanya Ninette yang akhirnya bisa pulang ke Spanyol. Dan saat itu kebetulan, Ninette sedang pergi jalan-jalan bersama orang tuanya. Nah, pas rumah lagi sepi, Andres melihat Maruha sedang bersih-bersih. Ia pun berimajinasi melihat Maruha tanpa pakaian dan langsung mengajaknya bermesraan. Tapi belum sempat jauh perbuatan mereka, tiba-tiba datang pendeta yang ingin bertemu dengan Andres. Sebelum Andres menemui tamunya, Maruha minta disewakan apartemen agar mereka bisa bermesraan dengan aman. Malamnya, Ninette bilang pada Andres kalau ia berniat membuka toko pakaian dalam. Awalnya Andres tidak setuju, tapi setelah teringat sosok Maruha, ia pun berubah pikiran. Andres mengizinkan Ninette bekerja agar ia bisa berduaan dengan Maruha. Besok paginya, keluarga Andres sarapan sambil membicarakan bisnis mereka. Secara tidak sengaja, Maruha melihat Andres dan Ninette lagi berciuman. Karena terbakar api cemburu, Maruha pun berbicara ketus pada bosnya itu. Tentu saja, mertua Andres langsung kaget melihat hal itu dan menganggap Maruha adalah karyawan yang tidak sopan. Akhirnya, selesai sarapan, Andres pun menegur Maruha. Di tengah penolakan Andres pada dirinya, Maruha sempat beropini, kalau Ninette mungkin telah mengetahui hubungan gelap mereka. Berhubung cintanya bertepuk sebelah tangan, Maruha pun mulai membuka hati untuk Armando. Dan pas malamnya, Andres kembali bermain kartu dengan teman-temannya. Saat berbicara tentang pasangan mereka masing-masing, Andres tersadar kalau Ninette merupakan istri yang sangat baik. Sementara itu di tempat lain, Ninette ternyata memang sudah mengetahui hubungan Andres dan Maruha. Tapi ia tetap tenang dan menunjukkan kedewasaan berpikirnya pada sang ibu Bernarda. Sebelum mereka tidur, Andres bilang pada Ninette kalau ia akan memecat Maruha. Dengan memecat gadis itu, Andres berharap bisa menghindarkannya dari perselingkuhan. Bukannya setuju, Ninette malah melarangnya. Dengan alasan memecat karyawan sembarangan adalah melanggar undang-undang pekerja. Dan pastinya Maruha juga sangat membutuhkan pekerjaan itu. Suatu hari, Andres menyemangati Armando agar jangan menyerah mendekati Maruha. Ia harap temannya itu bisa menikahi Maruha dan membawanya jauh-jauh dari tempat itu. Andres takut akan tergoda lagi kalau keseringan bertemu gadis itu. Berhubung bisnis suaminya mengalami penurunan, Ninette pun menyarankan Andres untuk ikut bekerja di perusahaan baru ayahnya. Kebahagiaan Andres pun makin bertambah saat Ninette mengajaknya pergi berbulan madu ke Perancis. Scene kemudian beralih ke sebuah hotel mewah di Perancis di mana Andres dan Ninette akan menghabiskan bulan madu mereka. Setelah suaminya puas melihat menara Eiffel dari balik jendela hotel, Ninette pun langsung mengajaknya untuk naik ke atas ranjang. Dan film ini pun selesai. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan. Hanya ada dua pilihan. Jika kau pilih wanita cantik, maka kebutuhannya adalah uang dan materi. Tapi jika kau pilih wanita setia, kebutuhannya adalah waktu dan perhatian. Demikian alur cerita film Ninette 2005. Semoga terhibur dan bahagia selalu. Reza pamit. See ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax